Intro Selamat datang di setiap minggu Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah setiap minggu Nah sebelum kita memulai ibadah Mari kita berdoa dengan ibadah Dipatangannya dan tutup matanya Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau mempertemukan kami di dalam ibadah ini Tuhan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Berkatilah ibadah ini dari kol pertengahan hingga akhir Tuhan berkatilah juga dikadi kami yang tidak dapat mengikuti ibadah ini Apabila ada yang sakit dan sembuhkan dan kulihkan Apabila ada yang malas Tuhan ketukin latinya agar bisa mengikuti ibadah ini Pada minggu depan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus segala dosa dan kesalahan kami Tidak kami layak merima berkatnya Mari sama-sama kita katakan Amin Kita akan memulai ibadah kita Mari kita menaikan pujian Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Yesus sama cinta pada saya Oh giranglah Ku jawab dia panggil namun adik-adik ya Dengar 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 dia panggil namun adik-adik ya In pun-an Пока jahe Dengar dia panggil namun adik-adik ya Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, Walau ku kecil leman, Aku ini miliknya, Yesus Tuhanku sayang padaku, Itu firmanya di dalam Alkitab. Ini rana di area. Yesus sayang padaku, Selamat hari minggu adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan dan menyanyikan pujian. Sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk, kita lipat tangan kita, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan karena engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul pada hari ini walaupun via online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu Bapak, engkau yang berkati agar kami dapat mengerti, kami dapat berkonsentrasi, kami dapat melakukan firmanmu sesuai dengan apa yang kami pelajari hari ini. Ampunkan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, engkau yang bimbing dan bimbing kami selalu. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sekarang kita sudah berdoa, kita buka dulu Alkitab kita masing-masing. Jadi siapin Alkitabnya, coba kakak mau lihat angkat Alkitabnya masing-masing. Mana? Udah? Yuk kita coba buka di kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 13. Coba dibuka bareng-bareng ya. Kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Pentecostal. Ketika tiba hari Pentecostal, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkurumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Median, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamphilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berkatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kereta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sekian pembacaan firman Tuhan. Nah, untuk semakin memperjelas kepada kita sebenarnya bagaimana sih kejadiannya pada saat itu, kita coba tonton video yang ada satu ini yuk. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah para Rasul 2, ayat 1-42 Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah adik-adik, video yang tadi sudah cukup menggambarkan ya kejadian yang dulu itu seperti apa. Sekarang kakak mau tanya, ada yang tahu nggak ya sekarang ini minggu apa kira-kira? Ayo, ayo, ayo. Ada yang tahu nggak? Minggu Penta Kosta. Betul. Minggu Penta Kosta itu adalah minggu turunnya roh kudus dari Allah Bapak kepada murid-muridnya. Seperti tadi di video turun roh kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Nah, itu adalah salah satu bentuk kasih Allah kepada kita. Bentuk kasih Allah kepada kita itu ada berbagai macam. Sebelumnya, kita tahu bahwa Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk menegus kita semua. Yang kedua, setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, murid-muridnya dan kita tidak ditinggalkan sendirian, adik-adik, tapi dia mengirimkan roh kudus bagi kita sebagai penolong dan penghibur. Nah, kapan sih Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan minta kepada Bapak untuk menurunkan roh kudus? Coba kita buka bareng-bareng di kitab Yohanes 14 ayat 16-18 ya. Ayo buka bareng-bareng. Ayo, ayo, ayo. Nah, sudah dibuka. Kita baca bareng-bareng atau kakak yang bacakan di Yohanes 14 ayat 16-18. Aku akan meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, itu dia janji Tuhan buat kita semuanya adik-adik. Dan janji tersebut sudah digenapi. Jadi, karena kita punya roh kudus di dalam diri kita, kita sudah tidak perlu takut lagi. Tugas kita di dunia ini yaitu untuk menyatakan kebenaran dan hidup yang jujur. Pada saat ada sesuatu yang salah, tidak perlu takut karena roh kudus tinggal di dalam kita. Nah, sekian firman untuk hari ini. Jadi, apa kata kuncinya buat minggu ini? Yang pertama, jangan takut. Karena apa? Yang kedua, karena kita punya roh kudus. Roh kudus tinggal dalam hati kita masing-masing. Jadi, kita tidak perlu takut karena kita tidak sendirian. Tugas kita saat ini seperti yang Kakak bilang tadi adalah memberitakan kabar yang benar dan berkata yang jujur. Tidak perlu takut sama sekali. Oke, sekian firman untuk hari ini. Yuk, kita berdoa dulu untuk menutup kebaktian kita. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita seperti tadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang bertahta di dalam surga, terima kasih atas firman yang telah engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas roh kudus yang telah engkau curahkan kepada kami, Bapak. Terima kasih, Bapak, karena engkau tidak mau meninggalkan kami sendiri. Tidak mau kami menjadi yatim piatu, Tuhan. Tapi kami dikirimkan roh kudus untuk menghibur dan untuk mengajar kami. Engkau yang bantu kami, Bapak, agar kami dapat memberitakan kebenaran, dan dapat mengatakan hal yang jujur dan dapat berani untuk berbuat hal-hal yang benar. Engkau yang bimbing dan lindungi kami selalu. Kami juga berdoa, Bapak, agar pandem bikin dapat segera selesai sehingga kami dapat berkumpul dengan keluarga kami yang lainnya dan teman-teman kami dengan penuh sukacita untuk memuji dan melayakan engkau. Terima kasih. Kamu juga sudah kebaktian pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Halia, Amin. Nah, sekian dari kebaktian hari ini. Selamat Hari Minggu! Untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudar Kasih setiamu Tuhan Selalu baru ramadmu bagiku Hari berkesudar Hari berkesudar Hari berkesudar Tetap ku lihat kasihmu Tak pernah berakhir Di hidupku Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Giliran adik-adik ya Tuhan Yesus baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih adik-adik sudah datang sekarang hari ini Jangan kesenatannya adik-adik Sampai jumpa di depan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton